Halo, apa kabar Sobat Kota Akmasalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan The Best of Skot Gambit. Dan apa yang berbeda kali ini? Karena saya sering sekali membagikan konten tentang Skot Game. Oke, teman-teman yang berbeda adalah kita pur benteng. Jadi lawan kita disini sudah unggul satu benteng sejak awal permainan. Kita mulai dengan E4, E5, lanjut kuda menyerang peon dan kuda melindungi peon. Lanjutkan dengan Skot Game, peon D4. Dan setelah peon kali D4, kita tidak perlu melanjutkan kuda makan peon. Tapi lanjutkan dengan langkah yang sangat agresif, Gajah, C4, Skot Gambit. Gajah kita menyerang peon F7 dan kuda kita berpotensi melompat ke G5, menyerang dua kali F7. Oke, ngomong-ngomong kenapa disini kita tanpa benteng. Ini partai dari Paul Murphy, melawan Charles Lee Charpentier. Dan tujuh radunia memegang buah putih. Dan hitam respon, Gajah B4 menyerang racat. Tapi selain gerakan itu, juga ada dua langkah yang tidak kalah populer. Gajah C5 melindungi peon atau kuda melompat F6 menekan peon pusat E4. Dan jika lawan kalian melanjutkan dengan Gajah C5, melindungi peon, karena peon ini dalam ancaman dua kali. Gerakan yang sangat natural. Untuk posisi ini, kita dapat respon peon C3, tentu menyerang peon tiga kali. Jadi kemudian, peon kali peon, menyerang Gajah C5. Jadi hitam biasanya akan merespon dengan peon memakan peon. Dan disini kita dapat memukul peon dengan kuda, atau dengan gerakan yang lebih agresif. Lanjutkan memakan peon, sekak, dan setelah raja lanjut memukul Gajah. Maka sekarang raja hitam sudah tidak boleh rokade, dan juga sangat terekspos. Disini kemudian, kita dapat lanjut memukul Gajah. Jadi kita akan lebih mudah melakukan serangan, karena lawan kita posisinya sudah sangat terbuka. Juga disini, biasanya selain Gajah lanjut C5, hitam juga akan merespon dengan kuda F6. Menekan peon E4, jadi silakan dorong peon menyerang kuda. Dan jelas disini, tidak ada petak bagus untuk kuda. Atau juga biasanya kuda akan melompat, kembali menyerang peon. Kita abaikan saja ancaman kuda kepada peon, lanjutkan saja rokade pendek. Dan jika lanjut kuda kali peon, maka silakan makan dengan kuda, dan setelah kuda kali kuda, maka kuda ini akan segera hilang setelah benteng E1. Dan bila peon melindungi kuda, silakan dorong peon menyerang kuda. Dibastikan, kuda ini akan hilang, dan akan memudahkan untuk memenangkan permainan. Oke, kita kembali ke permainan setelah Gajah C4. Hitam respon, atau Charles menjawab dengan Gajah menyerang raja. Apa gerakan Paul Murphy pada posisi ini? Murphy tidak memblok dengan Gajah atau dengan kuda, karena jelas dia sudah kalah satu benteng. Jadi peon lanjut didorong ke C3, melindungi raja. Satu hitam merespon dengan peon kali peon. Dan disini peon dapat lanjut memukul peon, juga membangun tempo, karena langsung menyerang gajah. Tapi tidak untuk Murphy, Murphy melanjutkan dengan rokade pendek. Dan bila musuh kalian tidak melanjutkan memakan peon, kalian makan saja peon dengan peon. Jadi hitam merespon dengan peon kali peon, dan Gajah lanjut memakan peon. Sepasang gajah putih disini terlihat sangat aktif menekan ke sisi raja. Dan juga disini, benteng hitam H8 dalam ancaman gajah. Bila peon didorong, menjaga peon. Tentu ini bukan berita baik untuk hitam, karena gajah terang terbuka kepada kuda G8. Jadi hitam akan sangat kesulitan untuk rokade pendek. Jadi ini bukan ide baik. Atau bila kuda melompat, melindungi peon, tentu peon dapat lanjut E5, menyerang kuda, dan tentu jelas tidak ada petak aman untuk kuda. Karena misalnya kuda melompat E4, tentu menteri dapat lanjut D5, menyerang kuda, menyerang peon F7. Oke, jadi hitam tidak melanjutkan kuda F6. Dan apa gerakan hitam disini? Dan juga bukan raja lanjut F8 menjaga peon. Tapi hitam lebih memilih gajah kembali, melindungi peon. Gerakan yang sangat pasif, tentu jelas pengembangan para perwira hitam disini sangat lambat. Dan mungkin langkah berikutnya kuda akan mundur ke B8, dan selanjutnya Rishain. Murphi melanjutkan dengan peon E5, mencoba menghalang-halangi langkah kuda raja. Jadi kuda ini tidak dapat berkembang. Hitam mencoba mengajak pertukaran peon, lanjut B6, dan Paul Murphi menjawab benteng E1. Tentu target benteng adalah raja hitam D8. Dan setelah peon kali peon, mengajak pertukaran menteri. Putih merespon dengan kuda memakan peon. Disini jelas menekan peon lemah F7 dua kali. Dan disini hitam merespon dengan menteri memukul menteri. Ini gerakan terbaik hitam. Maka disini jelas akan timbul pertanyaan. Bagaimana pilih hitam merespon dengan kuda memakan kuda? Tentu putih akan merespon dengan langkah yang amazing, gajah memukul peon. Disini kuda terpin benteng tidak boleh memukul gajah. Dan bila raja lanjut memukul gajah, jelas menteri akan lanjut memukul menteri. Jelas putih sangat unggul di posisi ini. Dan benteng masih menyerang kuda. Bila kuda melompat C6 kembali menyerang menteri, maka menteri E8 skagmat. Atau bila raja tidak lanjut memukul gajah. Dan langkah satu-satunya adalah raja E7. Maka jelas kuda ini gratis. Benteng kali kuda, sekat. Raja pukul gajah, menteri pukul menteri. Atau jika gajah lanjut menjaga raja, maka menteri akan lanjut berkorban. Oke, disini menteri tidak boleh dipukul oleh gajah terpin oleh benteng. Dan masih sama jika raja makan gajah, menteri makan gajah skagmat. Atau misal menteri menjaga gajah, maka jelas gajah makan gajah, menyerang menteri ancaman di skaper-skag. Dan disini skagmat dalam 10 langkah. Oke, kita lanjutkan permainan. Setelah kuda memukul pion. Jadi Charles tidak lanjut memukul kuda, menteri memakan menteri. Hitam disini terlihat akan memenangkan permainan dengan mudah. Apalagi jika lanjut benteng pukul menteri, maka kuda akan memukul kuda. Karena jelas unggul 2 pion, unggul 1 benteng. Jadi apa gerakan Morphi di posisi ini? Morphi melanjutkan skag dengan tempo. Dan hitam respon dengan raja E7. Karena bila raja bergeser ke Pailde, kita ambil contoh misal D8. Maka jelas putih akan memanfaatkan temponya. Benteng memukul menteri, skag dan bisal gajah menutup. Maka lanjut kuda memakan kuda. Skag diunggul pukul kuda. Disini jelas putih akan unggul. Benteng dalam ancaman. Dan tidak dapat bergerak. Oke, kita menurut. Jadi disini hitam respon dengan raja E7. Dan apa kemudian yang harus dilakukan oleh putih pada posisi ini? Oke, disini putih masih belum lanjut memukul menteri. Jadi apa gerakan berlihat putih pada posisi ini? Paul Morphi melanjutkan kuda G6. Ini double skag teman-teman. Jadi raja harus bergerak. Hitam disini lanjut memukul gajah. Dan jika raja kepail deh, maka jelas sekarang benteng memukul menteri, skag dan kemudian kuda memukul benteng. Jadi putih akan mendapatkan bentengnya kembali. Oke, jadi setelah raja lanjut memukul gajah, skag mat yang super cantik kuda makan benteng selesai. Baiklah teman-teman, demikianlah video kita dalam The Beauty of Scott Gambit. Harapan saya semoga kalian menyukai videonya dan semoga dapat bermanfaat. Dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia, sukses selalu. Terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.